Novena kerahiman ilahi Hari ketiga Untuk jiwa yang saleh dan setia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Sabda Yesus kepada Santa Faustina Hari ini bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia Dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan Buku Harian Faustina 1214 Marilah berdoa Yesus yang maharahim Dari kasanah kerahimanmu Engkau memberikan rahmat yang berlimpah ruah Kepada semua orang Perkenankanlah kami tinggal di dalam hatimu Yang maharahim Dan jangan biarkan kami pernah terlepas dari sana Untuk selamanya Semua ini kami mohon kepadamu Demi kasihmu yang paling mengagumkan Terhadap Bapak surgawi Yang membuat hatimu sedemikian bernyala-nyala Maksizat-maksizat kerahiman Sungguh tak terselami Baik orang berdosa Maupun orang benar Tidak akan memahaminya Setiap kali engkau memandang kami Dengan penuh belas kasih Engkau menarik kami lebih erat Kepada kasihmu Bapak yang kekal Arahkanlah tatapan matamu yang maharahim Kepada jiwa-jiwa yang setia Sebagai harta pusaka putramu Demi sengsaranya yang pedih Limpahkanlah berkatmu kepada mereka Dan dengan perlindunganmu yang lestari Rengkuhlah mereka Dengan demikian Mereka tidak pernah akan gagal Dalam olah kasih Dan tidak pernah akan kehilangan Harta iman yang kudus Sebaliknya Bersama segenap paduan para malaikat Dan para kudus Mereka akan memuliakan kerahimanmu Yang tak terbatas Sepanjang segala abad Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus putranya Yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Alah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja Katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Renungan penderitaan Tuhan Yesus Yang pertama Luka-luka pada kepala Yesus Yang dimahkotai duri Kepalamu yang kudus Bijaksana Dan berpikiran jernih Dimahkotai duri dan terluka Karena segala pikiran kotor Kesombongan budi Dan perasangka buruk kami Kami silih semua dosa itu Dan mohon roh kebijaksanaan Pengertian Dan pengetahuan Untuk kami Dan semua orang yang kami doakan Anugerahkanlah pula Rahmat tobat Kasih Dan kesetiaan Bagi semua yang bersalah kepada kami Dan mereka yang pernah menderita Karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan Bapak yang kekal Kupersembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai pendamaian Untuk dosa kami Dan dosa seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Renungan Penderitaan Tuhan Yesus yang Kedua Luka-luka pada kedua belah tangan Yesus Tanganmu yang menyembuhkan Membangkitkan orang mati Menguatkan yang lemah Dan mengangkat yang berdosa Kini terpaku tak berdaya Karena dosa pembunuhan Pengguguran bayi Bunuh diri Pencurian Korupsi Dan kekerasan Kami silih semua dosa itu Dan mohon roh cinta kasihmu Untuk kami yang lemah dan berdosa ini Kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan Penyembuhan Dan kesejahteraan bagi sesama Kami memuliakan tetesan darahmu yang tertumpah Dan paku-paku yang menembus kedua belah tanganmu Sambil memohon rahmat obat Kasih dan kesetiaan Untuk segala keluarga kami Di sini dan dimanapun mereka berada Bapak yang kekal Kupersembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai pendamaian Untuk dosa kami Dan dosa seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Renungan penderitaan Tuhan Yesus yang ketiga Luka-luka pada kedua belah kaki Yesus Kakimu yang kudus Tak mengenal lelah Dalam melangkah untuk berbuat baik Kini terpaku lemah tak bertenaga Karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan Ketempat yang tak sopan Dan tidak suka membantu sesama yang menderita Kakimu yang berjalan di atas air Kini terkulai lemah di atas salib Karena dosa ketidaksetiaan kami Kau muda, para imam, dan biarawan-biarawati Serta keluarga-keluarga yang terpecah belah Atau terancam perpecahan Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu Dan memuliakan tetesan darahmu Serta paku-paku yang menembus telapak kakimu Sambil memohon roh tobat Kasih dan kesetiaan Bagi kami dan Bapak suci Para kardinal, para uskup, para imam, biarawan-biarawati Bapak yang kekal Ku persembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai pendamaian untuk dosa kami Dan dosa seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Renungan penderitaan Tuhan Yesus yang keempat Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus Tubuhmu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani Hiburan-hiburan yang tidak sehat Kerakusan Pelecehan seksual Kemabukan Perjudian Pesta pora Iri hati Dengki Kikir Kemalasan Kami silih atas semua dosa itu Dan mohon roh kekuatan Dalam menghadapi setiap percobaan Serta kerelaan dalam berkorban Anugerahkanlah pula Rahmatobat Kasih Dan kesetiaan Bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan Bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba Materialisme Hedonisme Seks bebas Dan aliran-aliran yang menyesatkan Bapak yang kekal Ku persembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai pendamaian untuk dosa kami Dan dosa seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Renungan penderitaan Tuhan Yesus yang kelima Luka-luka pada lambung Yesus Lambungmu yang kudus Dibuka oleh tombak keangkuhan kami Kebencian kami Balas dendam kami Ketidak acuhan kami Kekerasan hati kami Serta kemarahan kami Kami silih semua dosa itu Dan memohon hati yang lemah lembut Selalu mengampuni Rendah hati dan membawa damai Dimanapun kami berada Dan kemanapun kami pergi Kami berdoa pula Memohon rahmatobat Kasih dan kesetiaanmu Bagi semua yang menderita Secara jasmani maupun rohani Bagi para penjasa Bagi semua kelompok doa Dan cinta kasih Serta bagi semua mereka yang berbeda agama Suku, ras maupun golongan Semoga kami semua disatukan Dalam ikatan kasih dan persaudaraan Saling menolong Dan terhindar dari bahaya perpecahan Penyesatan Keangkuhan Maupun kerusuhan Bapak yang kekal Kupersembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai pendamaian Untuk dosa kami Dan dosa seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedi, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya Yesus, engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. O mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkulah seluruh dunia dan hampakanlah dirimu untuk kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau lah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau lah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau lah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. O Yesus, raja kerahiman ilahi, engkau lah andalanku. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati, dan tingkatkanlah kerahimanmu dalam diri kami, supaya pada saat sengsara dan sulit, kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, namun dengan kepercayaan yang teguh, menyerahkan diri kami kepada kehendakmu yang kudus, sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!